Halo Sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini, MotoGP Wow, MotoGP Mandalika baru saja selesai digelar Dan kita bisa melihat sama-sama bahwa GP Indonesia kali ini lumayan kacau Dan yang paling parah adalah mesin Mark Marquez yang sampai terbakar Apakah saking panasnya Mandalika? Kita bahas behind the wrist Mandalika Setelah comeback hebat yang dilakukan oleh Mark Marquez di sprint race hari Sabtu Balapan hari Minggu tidak berjalan dengan baik bagi pembalap grace ini tersebut Marquez terlibat dalam perebutan posisi ke-6 bertarung melawan Beko Banaya dan Fabio Dijia Tak lama kemudian, kecelakaan yang dialami pembalap PR46 Seolah memberikan posisinya kepada Mark Marquez Namun, di MotoGP apapun bisa terjadi Dan Mark Marquez mengalami kerusakan mesin saat 16 lap tersisa Pasukan grace ini tidak hanya terpaksa meninggalkan balapan tersebut GP23 milik Mark Marquez terbakar Meninggalkan gambaran paling mencolok dari Grand Prix Indonesia Untungnya, tidak ada cedera pribadi Meskipun tak berpengaruh dalam kelas men selain karena Enia Bastian ini juga crash Dalam balapan tadi terlihat sekali sirkuit Mandalika kali ini sangat tricky Entah karena aspalnya, debu, atau entahlah Martin mengatakan Terima kasih Indonesia Saya sangat senang Ini bukan sekedar kemenangan Karena setelah apa yang terjadi di musim sebelumnya Setelah terpuruk kemarin Meraih hasil tersebut sangatlah sulit Mungkin aku tidak ragu Karena aku percaya pada diriku sendiri Tapi memang benar Aku takut terjatuh di tikungan manapun Sehingga bisa menemukan sensasi tersebut saat balapan Hingga mulai kemenangan hari ini Dengan jarak yang luar biasa tersebut Banyak tekanan yang diberikan oleh Pedro Acosta yang sangat membahagiakan Saya rasa kami siap untuk misi berikutnya Memang benar Tak hanya MotoGP Tapi Moto2 pun Juga ada beberapa insiden Dan di MotoGP ini Banyak sekali crash Delapan rider crash Baik saat momen terseret Jake Miller di awal balapan Ataupun saat balapan seperti DJA dan juga Enea Bastian ini Sedangkan dari Peko Peko mengatakan Ya Tuhan Sial Ini sangat sulit Balapan yang sangat sulit Saya mengalami kesulitan di awal Karena pada awalnya Saya kehilangan posisi Disini membuat bangku spinning lagi Kita harus mencari jalan keluarnya Karena ini adalah start kelima berturut-turut yang merugikan saya Jadi kami harus meningkatkan area itu Karena dengan start anda Anda bisa memenangkan perlombaan Tapi ya Selain itu sangat sulit Saya mengalami kesulitan di awal Yaitu ketika saya berada di belakang Franco Merbidelli dan juga Beseci Sulit bagi saya untuk bisa menyalip mereka Dan ketika saya bisa menyalip di depan Sebenarnya saya mampu mengejar Acosta dan Martin Tapi sudah terlambat Dan dengan jalannya balapan yang kacau balau ini Fabio Huartararo bisa mendapatkan hasil ketujuh Dengan membungkus poin yang baik Masih sama dengan hasil-hasil balapan sebelumnya Dimana lagi-lagi dia mendapatkan urutan ketujuh Namun tadinya Huartararo sempat terlempar di luar sepuluh besar Dan bisa kembali dengan baik Meskipun turun satu peringkat dari posisi startnya Nah dari Jepang kedua terbaik Ada Johan Zarko Yang menempati posisi sembilan Turun dua peringkat Namun posisi yang bagus Untuk bisa diamankan Johan Zarko dengan poinnya Di balapan Mandalika ini Hasil yang tak kalah bagus adalah Dari Takakin Agagami dan juga Alec Rains Yang bisa berada di urutan sebelas dan dua belas Dimana sebenarnya Mereka lah yang terakhir di balapan kali ini Nah dari tim VR46 Bendera Indonesia di Lee Ferry-nya Sering terlihat pada waktu ketika Dijia duel seru dengan Mark Marquez Dan juga akhir-akhir balapan Ketika semua murid Valentino Rossi Sedang berurutan Berada di pertarungan podium tiga Namun sayang BSC sudah terlihat kesulitan mengontrol kendaraannya Bersama dengan Morbidelli Karena menggunakan ban komponsov Berbeda dengan pilihan kebanyakan pembalap Dengan hasil balapan itu Sementara ini Peko berada di bawah Martin Di posisi kedua kelas men Dengan jarak 21 poin Dan jarak terdekat ketiga adalah Enea Bastien ini dengan selisih 54 poin dari Peko Banaya Mark Marquez ada di posisi keempat Dengan 288 poin Dan selisih dari juara satu adalah 78 poin Meski tidak ada yang tidak mungkin Tapi pastinya akan sulit untuk bisa memiliki kesempatan Untuk menjadi juara dunia Acosta juga kembali merebut posisi lima Yang tadinya sempat diduduki oleh Brad Binder Untuk balapan minggu depan akan ada di Jepang Di tempat kandangnya Yamaha dan Honda Dan dulu, Huatararo pernah mengatakan Bahwa akan mendapatkan upgrade lagi ketika berada di Jepang Dengan mesin barunya Nah, apakah akan mencoba V4-nya? Atau Inline 4 terbaru nih? Dan juga Honda Yang semoga masih ada update lagi Mumpung ada di kampung halaman Dan yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah Bagaimana KTM sudah semakin menguat Meski hanya ditunjukkan oleh Pedro Acosta Yang memang memiliki skill yang luar biasa Dengan KTM-nya sebagai rookie Pedro Acosta bisa mengalahkan senior-senior pembalapnya Di MotoGP dengan mesin Ducati dan Aprilia Bahkan, sesama KTM yang bersatus faktori Juga disikat sama Acosta Dengan persiapannya Enea Bastianini dan juga Vinales Yang akan bergabung dengan KTM Dan tentunya Pedro Acosta yang menjadi pembalap utama di faktori KTM-nya Hal ini akan diperkuat lagi oleh Pedro Acosta Yang akan mengapalai KTM Seperti yang kita bahas kemarin Dan kabarnya sudah disahkan KTM mengkonfirmasi keluarnya Francesco Guidotti Sebagai manajer tim MotoGP Guidotti akan meninggalkan jabatan manajer tim Red Bull Pada akhir musim ini Dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pabrik tersebut Rumor tentang perpisahan mengejutkan antara Guidotti dan KTM Pertama kali muncul sejak putaran Misano KTM belum mengumumkan pengganti Guidotti Tetapi, manajer tim Moto2 dan Moto3 Aki Ajo Dianggap sebagai salah satu kandidat terdepan Dan juga ada Dani Pedrosa Melakukan perubahan ini bukanlah proses yang mudah Dan kami hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Guidotti Atas apa yang telah dia lakukan dalam kisah MotoGP kami Tahun 2025 akan membawa beberapa perubahan besar pada seluruh program dalam olahraga yang ketat Dan menarik ini Dan kami tengah meletakkan fondasi sekarang untuk terus melangkah maju Tentu, dengan Ducati yang sudah berkurang jumlahnya Dan ditinggal Martin yang pembalap super kencang Dari Ducati menyeberang ke Aprilia yang juga kencang mesinnya Ditambah KTM yang semakin menguat Akan membuat tahun 2025 semakin serusap Terlebih, Yamaha yang akan segera menurunkan V4-nya Dan hal ini sudah diprediksi oleh Gigi Daligna Dan dia mengatakan bahwa Ducati diakuinya melemah pada tahun 2025 Gigi mengakui 2025 Ducati akan bersaing dalam kondisi yang lebih lemah Ini jelas sebuah pengakuan yang menarik dari Direktur Ducati Course ini Namun yang patut diulik adalah Apa yang menyebabkan potensi pelemahan Ducati ini? Mengenai penyebabnya, Gigi menjawab Secara keseluruhan, kami akan lebih lemah dibanding tahun ini Karena jumlah pembalap akan lebih sedikit Namun di sisi lain, untuk tim pabrikan Kami mungkin akan memiliki pembalap terbaik dalam sejarah Ducati Pabrikan lain tidak hanya mendatangkan pembalap Tapi juga banyak teknisi kami Yang pindah ke Yamaha, Aprilia, dan Honda Sekarang sudah tersebar di sana Yang pasti, ini akan menjadi dorongan bagi kami Untuk bisa lebih melakukan dengan baik lagi Ya itulah sob, info, rumor, dan juga update Dari balapan Mandalika hari ini See you next video, dan Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!